Pemerintah Konvensi Rakyat yang diikuti ribuan relawan dan kadar parpol pendukung dalam rangka konsolidasi pemerangan Capres-Cawapres Jokowi Kiai Haji Maruf Amin di Sentul Bogor, Jawa Barat. Akan kami hadirkan untuk Anda informasi terkininya dari tempat langsung bersama dengan rekan Adam Marshalina Gita di sana. Gita bagaimana kondisi terakhir Konvensi Rakyat di sana dan siapa saja yang menjadi peserta Konvensi Rakyat ini? Ya untuk kondisi terkini di SICC Sentul Bogor, Jawa Barat tentunya antusiasme dari seluruh relawan sudah begitu semangat sekali untuk menanti pidato kebangsaan yang akan disampaikan oleh Jokowi Dodo pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan baru saja Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil hadir dalam Konvensi Rakyat ini dan nantinya juga masih akan ada tiga Gubernur lainnya yang turut serta hadir dalam acara Konvensi Rakyat dan juga akan ada 24 Menteri Kabinet Kerja yang diinformasikan juga turut serta hadir dalam acara Konvensi Rakyat ini. Dan saat ini Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil tengah menyapa para relawan yang sudah hadir sejak sore hari tadi di SICC Sentul ini. Dan karena saat ini juga tadi sudah menunjukkan waktu sholat maghrib maka tadi juga ini dipersilahkan kepada seluruh relawan yang hadir untuk dapat sholat maghrib terlebih dahulu. Dan tadi pun juga sudah ada doa bersama dan sholawatan sebelum melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan saat ini pun juga dari seluruh relawan ini sudah ada 10 ribu relawan yang ada di SICC Sentul di dalam gedung ini. Namun total keseluruhan yang hadir ini totalnya ada 30 ribu orang. Dan untuk 20 ribu orang lainnya ini sudah ditempatkan di luar SICC Sentul, disediakan tempat kembali. Kemudian juga akan ada layar yang dipersiapkan khusus agar seluruh relawan yang hadir dalam acara ini tetap bisa mendengarkan pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Joko Widodo pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari nantinya ini akan sekitar 20 menit lagi ini pidato kebangsaan akan disampaikan. Dan nantinya juga calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin terus serta hadir dalam acara ini. Dan yang akan hadir dalam acara konvensi rakyat dengan tema optimis Indonesia Maju, seluruh relawan dari pendukung calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemudian juga dari seluruh koalisi partai pendukung. Kita masih akan menantikan bagaimana pidato kebangsaan yang akan disampaikan oleh Joko Widodo dan tentunya yang menjadi poin utama yang akan disampaikan kepada seluruh relawan yang hadir ini adalah terkait dengan optimisme. Bagaimana membangun Indonesia dengan optimis bukan pesimis? Zelfia Baik terima kasih Marshalena Gita melaporkan langsung dari Sentul Bogor, Jawa Barat.